Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ketemu lagi bersama saya di channel Hafiz Elektro channel yang mau bahas seputar masalah elektronik dan menambah tips dan trik seputar elektronika daripada kesempatan video kali ini saya akan ajak kalian bagi kalian semua yang sekiranya masih belajar ilmu elektronika atau sedang mendalami elektronik yang mungkin entah ingin belajar memperbaiki sendiri barang elektronik di rumah kalian yang mungkin pada gejala rusak ataupun ingin mempelajari dari sebuah ponder deal atau komponen yang ada pada mesin itu sendiri dan pada video kali ini saya akan coba ajak kalian untuk kasih tahu ya bagaimana caranya tutorial bagaimana caranya untuk memasang gacun pada sebuah power supply itu entah itu power supply TV LED power supply apa power supply TV LED atau power supply mesin speaker aktif ataupun power supply switch-sync yang menggunakan AC-metik jadi setilahnya power supply asymetik ataupun power supply yang tidak menggunakan trafo ya intinya yaitu seperti bisa saya contohkan bisa saya lihat bisa saya perlihatkan seperti inilah power supply yang dinamakan power supply switching atau power supply asymetik yang menggunakan sebuah satu buah MOSFET ada trafo switching dan juga ada beberapa komponen yang pendukungnya jadi istilahnya power supply AC-metik atau power supply switching nah disini saya akan jelaskan bagaimana cara memasang gacun atau istilahnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana ini adalah adalah sebuah gacun TV C21-in yang fungsi utama dari sebuah gacun ini adalah untuk mengganti power supply yang sekiranya MOSFETnya tidak ada di pasaran tetapi alangkah baiknya jika kalian mempunyai power supply switching atau power supply asymetik yang sekiranya rusak MOSFETnya bisa kalian lihat disini ini MOSFET switching MOSFET asymetiknya yang sekiranya tidak ada di pasaran atau tidak kalian tidak menemukan penggantinya seri penggantinya bisa kalian cara alternatifnya bisa kalian ganti memakai gacun 21-in nah pada video kali ini saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk memasang sebuah gacun pada power supply asymetik namun sebelum lanjut pada video kesempatan video kali ini langkah baiknya bagi kalian yang sedang atau yang lagi menemukan video ini jangan lupa like subscribe ataupun komen jika kalian berkenan dan ikuti terus video dari kami agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih maksimal kembali oke langsung saja kita cek ke TKP bagaimana caranya bagaimana caranya untuk mengganti sebuah power supply atau mengganti dari mosfetnya itu sendiri yang tidak ada di pasaran dengan memakai satu buah gacun agar power supply ini berfungsi kembali dengan normal bagaimana caranya kita ikuti terus videonya kita simak sampai akhir selamat menikmati 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 selamat menikmati